Intro Kebiasaan buruk Monyet dan kelinci Monyet dan kelinci Sedang ada di tepi sungai Seraya mengobrol Klinci suka mendengarkan cerita monyet Kecuali satu hal kecil Klinci sering terganggu Dengan gerakan menggaruk monyet Saat monyet berbicara Monyet berbicara Dan menggaruk Menggaruk dan berbicara Menggaruk kepalanya Menggaruk dagunya Menggaruk tangan kirinya Kemudian Menggaruk tangan kanannya Monyet suka mengobrol Dengan kelinci Kecuali satu hal kecil Monyet sering terganggu Dengan gerakan mengendus Hidung yang berkurut-kurut Dan pupi yang bergerak-gerak Dari kelinci Saat berbicara Klinci selalu mengendus udara Menggerak-gerakan hidungnya Dan menggerakkan putingnya Dari satu sisi Ke sisi yang lain Akhirnya Monyet berkata Dapatkah kamu Menghentikan kebiasaan itu Menghentikan apa Jawab kelinci Berhenti mengendus udara Menggerakkan hidung Dan menggerakkan puting Kenapa buruknya kebiasanmu itu Kata Monyet Kebiasaan buruk saya Bagaimana dengan kebiasaan buruk kamu Setiap kali kita ngomong-ngobrol Kamu selalu menggaruk Tahut kelinci Pertama Kamu menggaruk kepalamu Kemudian Kamu menggaruk dagumu Berikutnya Kamu menggaruk lengan kirimu Kemudian lengan kananmu Kamu selalu menggaruk Betapa buruknya kebiasanku Ungkap kelinci Ya Saya tidak harus menggaruk Saya tidak dapat Menghentikan menggaruk Setiap kali saya mau Kata Monyet Ya Saya juga tidak harus mengendus Menggerakkan hidung Dan menggerakkan puting saya Saya tidak dapat menghentikannya Setiap kali saya mau Kata Kelinci Kalau begitu Kita bertaruh Saya tidak akan menggaruk Sepanjang hari Jika kamu tidak Mengendus Menggerakkan hidung Dan menggerakkan puting Tantang Monyet Sekarang Masih pagi Jika kita dapat Diam sepanjang hari Hingga matahari terbenam Kita dapat Menghilangkan Kebiasaan buruk ini Limbuk Monyet Sejak saat itu Monyet duduk diam Dan kelinci Duduk diam Monyet tidak bergerak Sama sekali Tetapi kulitnya sangat gatal Ia ingin menggaruk Kepalanya Ia sangat ingin Menggaruk rambut Di dagunya Lengan kirinya Sangat gatal Dan dengan kanannya Juga tetapi Monyet tetap diam Kelingci Juga tidak bergerak Sama sekali Tetapi Kelingci Sangat ingin Mengendus udara Untuk mencium Bahaya Ia pikir Ia mencium Bau singa Di balik rumput Tetapi Ia Tidus Dan menggerakkan Hidungnya Ia Juga tidak dapat Menggerakkan Hidungnya Dan menggerakkan Kupinya Dari satu sisi Ke sisi lainnya Untuk mendengarkan Adanya Bahaya Kelinci Duduk diam Monyet Saya punya ide Kita akan duduk diam Di sini Sangat lama Saya mulai bosan Mari kita saling bercerita Untuk menghabiskan Ide yang bagus Kelinci Mengapa Kamu tidak bercerita Terlebih dahulu Kelinci mulai bercerita Kemarin Ketika saya datang Ketepi sungai Menemuimu Saya pikir Saya mengcium Bau singa Di balik rumput Oleh karena itu Saya mengendus udara Tetapi Tidak ada singa Di sana Untuk memastikannya Saya menggerakkan Hidung saya Beberapa kali Tetapi Tidak ada singa Di sana Saya baru yakin Bahwa tidak ada Bahaya di sana Kemudian Saya melanjutkan Perjalanan Seperti sungai Untuk menemuimu Temanku Munyit yang Memperhatikan Bagaimana Kelinci Memasukkan Gerakan Mengendus Menggerakan Hidung Dan Menggerakan Selinganya Kedalam Ceritanya Memutuskan Untuk Menceritakan Ceritanya Sendiri Kemarin Dalam Dalam Perjalanan Saya Ke Sepi Sungai Untuk Menemuimu Saya Berpapasan Dengan Beberapa Anak-anak Salah Satu Anak Melemparkan Kelapa Dan Mengenai Kepala Tepat Disini Anak Laki-laki Lainnya Melemparkan Batok Kelapa Dan Tepat Mengenai Dagi Saya Tepat Disini Dua Anak Perempuan Melempar Batok Kelapa Dan Mengenai Tangan Kiri Dan Tangan Kanan Saya Ket Kemudian Saya Lari Secepat Mungkin Ke Tepi Sungai Dan Terkemu Dengan Mungkin Tahu Kelinci Mulai Cekikan Monyet Mulai Tertawa Lebar Kelinci Tahu Apa Yang Dilakukan Monyet Dan Monyet Tahu Apa Yang Dilakukan Kelinci Yah Itu Benar-benar Cerita Yang Bagus Tetapi Kamu Kalah Dalam Pertandingan Ini Monyet Kamu Menggaruk Selama Bersama Ya Cerita Kamu Juga Bagus Kelinci Tetapi Kamu Menggerakkan Hidung Dan Menggerakkan Kuping Selama Kamu Bercerita Saya Kira Tidak Ada Di Antara Kita Yang Dapat Diam Sepanjang Hari Saya Tidak Dapat Menghilangkan Kebiasaan Buruk Ini Kata Selinci Sambil Mengendus Di Udara Untuk Mencium Bahaya Menggerakkan Hidungnya Dan Menggerakkan Teriak Saya Juga Tidak Dapat Menghilangkan Kebiasaan Buruk Ini Kata Sambil Sambil Menggaruk Kepaknya Kemudian Menggaruk Dagunya Dan Menggaruk Lengan Kirinya Lalu Lengan Kanannya Kebiasaan Buruk Tukar Dihilangkan Keduanya Setuju Hingga Hari Ini Monje Tetap Menggaruk Dan Kelinci Tetap Mengendus Menggerakkan Hidung Dan Menggerakkan Telinganya Hargai Temanmu Bahkan Jika Mereka Mempunyai Kebiasaan Buruk Sampai Jumpa Terima Kasih Ya